Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajar Pada sahabat pembelajar semua Pada kali ini micro learning kita membahas Berkaitan dengan the power of netizen Kita semuanya tentu sudah mengetahui Bagaimana kekuatan dari jurnalisme warga Bisa mempengaruhi perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan Atau kita mengenalnya adalah advokasi kebijakan Dan untuk membahas hal tersebut Maka pada pembelajaran kali ini Sahabat pembelajar diinginkan Bisa mengetahui pemaknaan Apa itu netizen Apa itu jurnalisme netizen atau citizen Jurnalisme Dan bagaimana kita berproses Untuk bisa menjadi bagian dari Jurnalisme citizen tersebut Sahabat pembelajar Kita bisa memaknai Bahwa kata The power of netizen Adalah pemaknaan dari bagaimana Kekuatan netizen itu sendiri Yang berawal dari dua kata Satu adalah internet Dan yang kedua adalah citizen Internet dapat kita pahami sebagai Bentuk proses jaringan komunikasi secara global Yang dapat difasilitasi dengan Penggunaan komputer Dan ini Dalam lingkup pergaulan dunia Sudah bisa saling terhubung Sedangkan citizen Kita bisa memahami Sebagai bagian dari kumpulan masyarakat Yang saling berinteraksi Dan saling mempengaruhi Dalam memerankan dirinya Bahwa kekuatan terbesar citizen Yang berinteraksi dengan internet Maka menjadi netizen itu sendiri Bisa membuat isu yang viral Dan itulah yang akhirnya mempengaruhi Dari sisi perumusan Implementasi Dan advokasi kebijakan Kita pernah mengetahui Bagaimana kekuatan dari netizen Mensuarakan jalan-jalan rusak Di Lampung Yang pada akhirnya Presiden Joko Widodo Harus turun langsung Untuk meninjau Dan memperbaiki Jalan-jalan rusak di Lampung tersebut Kita juga pernah mengetahui Bagaimana budaya-budaya Bermewah-mewahan Atau yang kita kenal sebagai hedonisme Di sejumlah Pejabat Atau pegawai pemerintah Disuarakan oleh para netizen Maka bisa mempengaruhi kebijakan Untuk mengeram Mengendalikan budaya Bermewah-mewahan Di kalangan para pejabat Dan pegawai pemerintah Sahabat pembelajar Untuk bisa Mensukseskan Serta Menyemangati Kita sendiri Dan kita bersama Sebagai bagian dari Jurnalis warga Maka kita perlu Memahami Empat prinsip utama Dalam peran tersebut Yang pertama Perhatikan Kaedah Jurnalistik Di dalam Mensuarakan Pemberitaan Yaitu Prinsip 5W Dan 1H Apa Siapa Kapan Dimana Mengapa Dan Bagaimana Peristiwa itu terjadi Yang kedua Prinsip yang harus kita pegang Dalam Aktivitas Sebagai jurnalis warga Adalah Menulis apa adanya Peristiwa yang kita Mau suarakan Setelah kita Tulis Maka Barulah kita Rasakan Dan kita Lengkapi dengan Data-data Yang Kalit Dan akurat Setelah itu Dilakukan Yang ketiga Mari Merefleksikan Pada diri kita sendiri Ada atau tidak Manfaat Dari kita Menuliskan Pemberitaan Dan peristiwa di sekitar kita itu Baru yang terakhir Kalau kita sudah yakin Datanya Prinsip jurnalistik 5W 1H Sudah kita lakukan Dan yang ketiga Kita sudah yakin Bahwa ada kemanfaatan Yang diraih Maka Tebarkanlah Sebarkanlah Melalui Publikasi Yang bertanggung jawab Ada Hak Kekayaan Intelektual Yang perlu kita Jaga Ada Hak privasi orang lain Yang perlu kita jaga Sehingga Ketika kita Membudayakan Menulis peristiwa Yang terjadi Di sekitar kita Sebagai bagian Dari jurnalisme warga Maka Sahabat pembelajar semuanya Benar-benar Menjadi bagian Jurnalis bayangan Yang Mensuarakan Dan membelah Kepentingan Masyarakat Demikian Sahabat pembelajar semuanya Sudah bisa dipahamikah? Saya yakin Empat prinsip tersebut Bisa difahami Bisa diimplementasikan Dan mari Bergabung Kita menjadi bagian Dari Jurnalis Warga Untuk kepentingan Masyarakat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pembelajar Belajar Tanpa Batas Bersambah Juran Terima kasih.